Ivor Victor Victor adalah burung Rangkong Badang yang asalnya dari Kalimantan burung hornbill pertama yang kita kenalkan selanjutnya, saya mau panggil burung hornbill lainnya kali ini asalnya dari Sulawesi, tapi saya mau minta bantuan dari satu orang perempuan, kakak cantik putih baju putih disini ya, ketengah kakak kakak, ikuti arahan dari kakak iya, jadi tugas kakak melepar buah pisang ke atas lemparnya seluruh saja ya kak nanti, meleparnya setelah ada kesi, nanti luah-bah-bah dari kakak saya, kita panggil dulu mana ini dia, kesi, asalnya dari Sulawesi, Julang Sulawesi boleh kes, disitu udah kakak cantik, iya satu, dua, tiga, melepar kakak terima kasih kakak terima kasih ya, sudah memberikan kontak-kakak bisa kepada kesi jadi pada pengunjung, perkenalan ini adalah kesi, jenis Julang Sulawesi, jenis Sulawesi adalah betina, bagaimana cara kita mau tahu jenis Sulawesi dari berunjung Sulawesi, mudah sekali caranya kiranya perlu melihat warna ketopong yang ada di atas parunya jika berwarna unik menandakan dia adalah betina jika berwarna merah menandakan dia adalah jatah yang kesi ha 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 jika kita lihat dari dekatan kesi itu sangat cantik kenapa saya bilang cantik? karena kesi memiliki burung mata yang sangat letik namun, berbeda dengan manusia kalau manusia letiknya ke atas tapi kalau kesi letiknya ke bawah dan kesi, maku matanya itu berfungsi untuk melindungi matanya dari cipratan air ataupun debu serta hei serta kesi ini makanannya adalah buah-buahan 80%nya kesi memakan buah-buahan sisanya kesi memakan serangga yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-harinya kita kasih tepuk tangan dulu buat kesi terima kasih selama kesi yang telah jadi Sulawesi pasti jenis berwarna pion juga dan selanjutnya kita akan memperkenalkan ini namanya Raja Raja doang burung julang emas yang asalnya dari Sumatera saya keker dulu Raja oh Raja wah ini dia Raja eh kamu kesini dulu Raja nya ngumpet di belakang Kakak Tua Raja jadinya gak kelihatan Raja dan Kakak Tua Raja lihat Raja sini dulu saya gak bisa kenalin kamu di belakang Raja iya sebentar jadi para pengunjung di situ Tuna Raja nya sudah terlihat ya ini adalah Raja Raja adalah burung julang emas asalnya dari Sumatera siapa lu cuman 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 calang lagi seorang yang telah lu cuman calang lagi ya colis cuman calang dulu ya colis yang paling empat buat banget terima kasih haaa hah 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 siapa lagi yang belum siapa lagi yoooo hhohohohoho makasih dipegang dan dilapar ya dipegang dan dilaparnya selamat banget ya disini gak apa-apa ya jangan takut ya raja sudah bersahabat dengan manusia si adiknya jago ya ternyata ya wonder woman jadi baru muncul saya perkenalkan yang adalah raja raja adalah burung gilang mas yang asal dari Sumatera usianya ber 4 tahun bagaimana cara kita mengetahui usia dari burung gilang mas mudah sekali caranya kita hanya perlu melihat kerutan yang ada di atas paruhnya satu kerutan menandakan usianya adalah 1 tahun dan disana raja membuat 4 kerutan yang menandakan usianya adalah 4 tahun serta raja ini adalah burung gilang mas masih burung gilang juga dan raja kalau tadi kenapa saya bilang untuk para monyuk melempar melempar gobuahannya supaya raja itu bisa langsung memasukkan makanannya ke dalam mulutnya karena raja itu paruhnya tidak sebanding dengan lidahnya yang pendek jadi dia harus mengangkat terlebih dahulu paruhnya supaya makanannya masuk langsung ya kasih teman-teman terlalu buat raja raja, kesi, dan juga victor mereka adalah burung-burung hornbill serta burung-burung hornbill mereka itu memiliki sifat perkawinan monogami murni apa monogami murni? monogami murni adalah sifat perkawinannya hanya 1 kali seumur hidupnya walau memasangannya sudah mati mereka akan tetap bertahan dengan kesendiriannya hingga menyusul pasangannya yang telah mati jadi dalam burung-burung hornbill sepiak boleh bertanggung lagi buat burung-burung hornbill ya selanjutnya setelah ada burung-burung hornbill seperti janji saya kita akan memperkenalan sama para monyuk semua untuk berkenalan dengan burung-burung pemaksas seperti apa burung-burung pemaksanya kita tunggu bersama-sama datangnya dari teman dan aku kenapa 20 olang-olang terputih? usianya masih 25 tahun olang-olang terputih gimana warna burung-burungnya? nanti kita akan beritahu semua beranjak dewasa dan sudah bisa menikah tanggula ini akan berupa warnanya nanti suka dewasa dan ini mereka ini atau anak pula bisa kita lihat penyebarannya itu di daerah Indonesia, Malaysia, Filipin serta Bumbay, India yuk kita akan mengingatkan orang monyuk yang menaruh akan menaruh pasangan dari teman-teman lain ha 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 pengeluh berhasil ikannya aku akan menanggap genak enak oke kalau ya sampai lagi nah lihat kesempatan buat nakula nakula udah dapet satu ekor ikan mau dibakar ya jadi itu adalah nakula nakula adalah burung pemangsa burung-burung pemangsa selalu menggunakan kekuatan canglar karena paruhnya untuk menangkap mangsa-mangsa mereka serta nakula adalah burung pemangsa dan burung pemangsa juga memiliki penglihatan yang sangat tajam 7 kali libat lebih tajam penglihatannya dari mata manusia karena penglihatan retina mata manusia sama dengan retina matanya burung-burung pemangsa itu lebih tajam wah saya semangat jadinya grogi ya kasih teman-teman dulu buat teman-teman pakin semangatnya saya sampai grogi banget kesempatan hari ini kayaknya mau kedatangan yang ganteng siapa yang ganteng yang ganteng adalah Arjuna Arjuna siapa sih Arjuna adalah burung orang laut perut putih yang sudah beranjak dewasa seperti apa perubahannya antara Nakula sama Arjuna kita panggil perut putih lagi ya supaya hitungan ketiga teriap yang kencang Arjuna siap kita panggil ya barang-barang satu dua tiga Arjuna kita panggilnya Arjuna bukan Mbe terang kecang ini kenapa jadi Mbe toronya jangan Mbe ya lagi kita panggilnya satu dua tiga Arjuna terang 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 yang sudah beranjak dewasa usianya sudah 5 tahun kita lihat berurang yang terang adalah tiga ekor berwarna putih dan berwarna abu-abu kita bisa sudah kita bisa lihat berbeda kalau tadi yang pulang warna bulu-bulu tubuhnya berwarna coklat kehitaman karena usianya masih di bawah lima tahun dan setelah berwarna akan berubah nanti seperti Arjuna Arjuna adalah burung melawat berputih dan Arjuna juga dijadikan sebagai maskot kabupaten jempara Arjuna adalah burung pemangsa dan dia ini mampu terbang hingga mencapai tiga ribu meter serta Arjuna memiliki bentangan sayap sepanjang dua setengah meter bahkan bisa mencapai hingga tiga meter Arjuna akan terbang di ketiga tiga ribu meter dengan membawa satu pekor anak berbah terbang di udara jadi ini adalah Arjuna burung pemangsa maskotnya dari kabupaten jempara kasih tumpu tumpu buat Arjuna Arjuna burung melawat perut putih dia itu adalah burung pemangsa saya masih akan perkenalkan burung pemangsa lainnya namun sebelumnya saya mau kasih hadir ada hadir hadirnya nanti kenal sama burung yang satu ini burung ini spesial banget di Jakarta kira-kira kalau saya kasih pertanyaan ada yang bisa jawab saya mau hadir yang mau yang mau hadir harus siap-siap angkat tangan perbanyaannya adalah siapakah yang bisa menyebutkan siapakah yang bisa menyebutkan maskot BK Jakarta sebentar bunda yang baju hitam di belakang apa bun iya iya bunda elang bondol kasih teman-teman buat bunda bersih sekali makot BKI Jakarta itu adalah burung elang bondol brown minikai terismikian oleh Bapak Wio Bapak Modar Minto 5 Juli 1991 yang saat ini menjawab sebagai gubernur BKI Jakarta langsung saja kita panggil bersama-sama burung elang bondol ada Thomas dan juga Oscar Thomas Oscar mana dia ya ada kalian nyari-kadi gak ada mana dia ya sebentar saya panggil dulu ya Thomas Thomas Bukan lihat dulu bukan itu pelit Thomas coba sebentar ini burung apa ya ini 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 buktol bukan nah tadi kan kita panggilnya Thomas sama siapa kakak oh katanya 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 rakan-rakan teguh salah dengar terus ini siapa kak ini katanya dulu kasih tembuk tangan dulu buat si nenek nenek siapa namanya kakak namanya kolang sama haling kamu tak lagi buat kolang haling kolang haling ilang bener 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 jadi jadi ini siapa burung pelikannya jangan silahkan dulu burung kolah kita kasih tulis hal ini boleh kolang kaling udah kolang kaling udah gak ada musiknya jangan kolang kaling oke jadi mana itu adalah kolah sama kali atau burung pelikan burung air terbesar di dunia kita bisa menemukan mereka penyebarannya di daerah di seluruh dunia jadi terkecuali di daerah khutub kita sekarang langsung Thomas Thomas sini Thomas yeay kita akan landu to kita akan sini hop 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 kamu apa disitu sini oscar oscar yang masih malu-mali jadi saya perkenalan mungkin ada yang belum pernah melihat juga ini adalah Thomas dan juga oscar burung orang bodoh maska KGKI jakarta mereka ini terbangnya tidak terlalu tinggi sekitar 20 meter saja dan kita bisa mereka di daerah 10 1000 mereka ini tinggal di dekat peki pantai atau di dekat paham-paham panggur dan mereka akan kasih kejutan adik-adiknya untuk kenalan sebentar sayangnya itu mau kenalan dulu adik kata oke yuk dedeknya mau kenalan di cinta katanya siap-siap ya disana udah dedek cantiknya mau kenalan siap-siap dedek dipegang ya 1 2 10 3 2 2 3 3 2 1 3 3 5 3 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 9 10 9 10 9 10 11 10 kita cari si dede tadi jomkok kayaknya waktu lalu dia ngopat kita bisa ini ya kita mau kasih dede kenalan sama Thomas sama Oscar karena si dedenya ikut sih jomkok-jomkok itu ada banggunya tapi si dede jomkok siap-siap gak apa-apa nih gak mau stoppingnya bagus gak apa-apa di atas stoppingnya boleh gak boleh ya kenalan di atas stoppingnya boleh gak ya dedenya gak mau boleh ya boleh sudah siap iya panam kita kan di atas kepalanya ke atas kepalanya satu dua tiga di balikin seluruh iya di balikin lagi makasih satu lagi mau ada yang berani gak itu yang baju ya berdiri 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 yang sama bunanya terima kasih ini tadi yang jawab kolam bedo yuk ketenang kita cus nah mau di tengah sini di tengah sini aja ya ketenang nah tadi si ibu jawab kolam bedo kita kenal dulu lihat karena sangat cepat sekali ya di atas boleh gak mau si ibu nya di atas kepala boleh ya ibu kalau perutunya kepala ikhlas katanya gak mau ibu mau ibu siap-siap ya gak apa dia baik kok bu baik gak gak dicomot lagi kalau tadi si dedek papinya dicomot nah sebentar ya Thomas Oscar disaranku senyum ke kameran satu dua tiga terima kasih ibu semuanya kemana ke tempatmu jadi terlalu saya berkenal pak terima kasih mereka juga saya Jika kita masih bisa menemukan Masih terjaga melestariannya Namun, jika kita sudah tidak lagi Bisa menemukan mereka di seluruh lepas Lepasan yang tersebut tidak lagi lestari Jadi, tugas kita disini adalah Menjaga dan melestarian mereka semua Agar mereka semua tinggal Karena, sekalipunan mereka tidak akan pernah tercipta Kapan lagi, siapa lagi kalau kita sekarang? Kapan lagi? Semuanya, semuanya, semuanya Semuanya, semuanya